Nah kalau sudah begini, apa yang sesuai dengan tema kita hari ini Pak, apa yang harus dilakukan oleh warga sehingga ya kita bisa maksimal bisa terhindar dari bencana yang seperti ini, Pak Zakaria? Memang kalau di masa peralihan itu sangat rentan terhadap penyakit ya, ini disebabkan kerana fluttuasi cuaca yang kadang panas, kadang hujan, kadang angin kencang sehingga tubuh kita tidak sanggup mengimbangi itu perubahan-perubahan cuaca dan begitu juga untuk musim penghujan Karena musim penghujan ini dia lebih ke hujannya banyak kemudian suhu udaranya lebih rendah sehingga mungkin tubuh-tubuh kita akan kurang bisa menerima suhu yang rendah itu Karena kita orang-orang tropis ya, orang-orang yang hidup di suhu penas, ini bisa menyebabkan demam Yang terdapat tadi jumlah curah hujan yang mencapai 100 mm dan kemudian juga topografi Topografi daerah? Ya, di mana ketika daerah tersebut daerahnya rendah, kemudian ada aliran sungai, ini sangat berpotensi terjadi banjir Seperti kita lihat di Aceh Utara, itu kan ada kongkruto, ada kerungan pesangan, ada kerungan apa lagi kan, sungai-sungai yang gede itu Dan juga Aceh Timur, Aceh Tamiang juga ada di aliri oleh sungai Dan kemudian di daerah hamparan luas seperti di Persawahan, ini bisa juga terjadi banjir genangan Ini lebih ke bencana tidak bisa tumbuh atau tidak bisa panen Oh ya, bisa gagal panen atau apa ya, tidak bisa maksimal ya